Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi, fungsi pendidikan kebutuhan khusus sebagai ilmu, dan sifat pendidikan kebutuhan khusus sebagai profesi. Seri pertama, yaitu fungsi pendidikan khusus sebagai ilmu. Pendidikan khusus sebagai disiplin ilmu mempunyai tiga fungsi, yaitu 1. fungsi preventif, 2. fungsi kompensasi, dan 3. fungsi intervensi. Fungsi preventif Fungsi preventif adalah upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Fungsi kompensasi Pengertian kompensasi dalam konteks pendidikan kebutuhan khusus diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Fungsi intervensi Fungsi intervensi pendidikan kebutuhan khusus dalam konteks ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak dapat belajar secara efektif, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal sejalan dengan potensi yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya, sifat pendidikan kebutuhan khusus sebagai profesi Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi dan kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya Terima kasih telah menonton!